Halo guys bagi video gua Oke kali ini gua mau buat video singkat ini enggak gua edit-edit videonya enggak akan gue edit jadi pure panjang kayak gini gua akan buat singkat tentang settingan apa aja yang gua pakai di live streaming gua Oke gue mulai dari ini scene 1 scene 1 gua ada image image ini dengan kalian bisa tambah-tambahin di sini kalian bisa tambahin sini semua ada audio ada disini semua kalian tinggal tambahin semua ada di sini ini cat ini browser-nya ada sini nih kalian tinggal link nanti ada link nah sini kalau tinggal kalian narrow apa kayak ini gua nih apa donasi tadi gua donasinya top donasi jadi cat di sini jadi nanti kalian copy aja kalian mau ngomongnya dari mana ini kan gue dari Saweria nanti kalian mau duit ke Saweria terus kalian tinggal apa namanya copy linknya yang ada di Saweria terus paste lewat browser ini Oke untuk caranya coba cek ke youtuber lainnya deh Oke gue nge-nge-nge-nge tahu sampai gua menjelaskan gue menjelaskan sampai disitu gue cukup jelasin pengaturan apa aja mau pakai oke ini doang ini ini ya display capture-nya ini kamera gua terus disini gua peraturannya lalu simsindul deh ini ada sin biasa masin satu sin satu ini saat gua n nah disini ada start ada starting ada n ada white ini apa biar 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 itulah pokoknya hehehe terus balik lagi nah kena ini gua ada efek-efeknya kan ada efek-efek kayak petir-petir gitu ini gua ada di sini dari gua ini ad stinger nah itu caranya gua download sih download ada di niat beli eh gua download beli terus ya udah pake umpah murah bagus juga kok jadi doang terus settingnya Oke ini semua udah micnya gua micnya terpisah nggak dari kamu pakai set cuman gua ada situ micnya ada di sini ini terpisah jadi eh pengaturannya di sini with aux ini gua udah ubah-ubah gua agak ubah-ubah micnya eh pengaturannya filter nih gua ubah-ubah semua filternya ini ini udah paling bagus menurut gua paslah di kuping kalian dan cara gua nada besar nada tinggi jadi pas gitu terus ke sini ada setting eh ini ini streamnya kalau gue stream ini kode gua lagi sampai jangan sampai orang tahu ini terus ini pilihannya nah soal Facebook strip out Twitter YouTube kita dari YouTube Twitch nggak ada kita ada kita minyak YouTube ya ini enggak enggak diubah terus kita ke output-output nah ini nih ada streaming recording audio replay buffer streaming ini kita eh gua ngambilnya di resolusi yang 720 71280 kali 720 nah untuk ininya gua ngambil ngambil yang ini ngambil yang quick CNC 24 ini bisa diubah ke Kal X berapa ya X6 X26 Fx 236 kosa tapi lebih baik makanya ini makanya bawaannya ya oke yang kayak gini-gini panjang ini dan makanya X gitu-gitu kan lebih baik makanya ini nah di target iseknya target usage gua makai balance terus profil gua gua ke main keyframe nya gua dua at kontrolnya CBR terus bitret nya gua ke 3200 karena gua pakai di sini gua makin internet yang dengan 20 mps cukup-cukupan jadi gua pasin segini aja biasa 3 380 t3500 cuman ada yang suka daun jadi 3200 dah paling bagus latensinya gua normal ininya juga b-frame nya dua oke ini buat live streaming dari recording gua sama reading gua maka yang ini 720 ininya kayak gini audio track satu target iseknya balance sama mainnya dua si biar temaninya biatnya gua turunin bisa aku turunin 8 2900 ini normal sama Hai nah untuk audio-audio gua gua ubah di sini yang tek satu audio bitretnya ke dua ke 128 maksimalan 160 gue turunin ke 108 untuk ini enggak usah untuk audio gua 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 ubah-ubah ini tetap 48 khz nih stereo mungkin ini gua makai make in eksternal bahwa tambahan tambahan terus ini gua nggak ubah-ubah nggak ubah sama sekali terus ke sini nih base kanvas resursinya gua rendahin tadinya gua dapat itu itu di 3000 kali 1200 kali 1280 tadinya nah terus gue turunin ke segini karena gua ngelag di segitu jadi gua turunin meskipunnya juga gua pasin sampai atas terus down down scale filternya gua di 16in di kubik 16 samples samples gua ke keseginiin oke nah untuk fpsnya gua di 50 pal pal eh gua nggak ngambil 60 kenapa karena eh gua mainnya agak ngelag itu agak ngedrop sering banget ngedrop jadi eh gua ya masih super cukupan ambil masih cukup ini 50 fps untuk 720 kadang gue naikin ke-58 men ini lebih sering kayak ini gua untuk hotkey gua gua pasang di scene 1 itu f6 scene 2 itu weh sininya belum enggak f7 misalnya nah f7 scene 2 itu f7 di kalau misalkan gua klik f6 f7 dia bakal ngubah saya nggak ada ini enggak gua ubah-ubah ini gangguan gua ubah-ubah gua masih standar generalnya juga gua ngubah paling ini 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 yang ini hitam kan gua hitam ada yang putih ada yang hijau udah itu aja udah itu aja jadi ini misalnya nih lho gua tekan f7 nah jelasin kubah gua tekan f6 nah kubah gitu oke gitu aja dari view sekian dari video gua sekian dari video gua dan watching jangan lupa like comment and subscribe oke peace bye semoga video gua bermanfaat yang ingin ikutan live juga oke thank you bye peace